Intro Pemirsa mengolih lintas Benua hari ini Guna menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini Wakil Ketua Komisi 2 Muhammad Yanni Helmi Kembali melakukan sosialisasi ideologi Pancasila Dan wawasan kebangsaan kepada pelajar Salah satunya di SMP Negeri 1 Pusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Sekolah sedang mencari informasi tentang kebelajaran Sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Terus digaungkan para anggota DPRD Kalimantan Selatan Seperti baru-baru tadi, sosialisasi dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel M. Yanni Helmi Di SMP Negeri 1 Pusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Dalam sosialisasinya, Paman Yadi Sampan Akrabnya menyatakan Sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Di kalangan siswa SMP ini sangat penting Guna memproteksi diri agar kedepannya peserta didik Bisa terbuka luas tentang bagaimana mempertahankan NKRI Tak hanya itu, Legislatif DAPIL 4 Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru ini Juga mengharapkan siswa dapat serius Sehingga mampu diamalkan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya Ada beberapa pertimbangan kami memilih sekolah SMP ini Karena generasi muda yang seperti kita tahu bukan hanya anak-anak berusia di atas 15 tahun ataupun 17 tahun Tapi anak-anak ini adalah pemula Nah dari pemula inilah nanti hal-hal yang bagus yang sifatnya bisa kita berikan atau kita informasikan Atau malah kita doktrin untuk meyakini sebuah keyakinan bahwa negeri ini adalah negeri yang dalam masa di masa yang lalu Itu pernah dijajah oleh negeri asing dan tidak boleh lagi dijajah Sehingga kita tekankan kepada generasi muda kita untuk biat belajar Terus itu bagaimana kita menjaga NKRI ini Supaya menjadi tempat tinggal yang nyaman, hidupnya sejarah Dan tentu saja bebas dari segala apapun yang namanya bentuk penjajahan Sementara itu Kepala SMP Negeri 1 Kusan Hilir Darwanto Sangat mengapresiasi atas dilakukannya sosialisasi ini Bahkan menurutnya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat baik Ditanamkan kepada peserta didik Supaya kerukunan dan persatuan terjaga selaras dan seimbang Dan kita tahu bahwa saat ini anak-anak kita itu sudah terdegradasi dengan kemajan ilmu pengetahuan, teknologi Sehingga wawasan kebangsaan mereka itu mungkin agak luntur Nah oleh karena itu dengan hadirnya sosialisasi hari ini Kami sangat berterima kasih supaya anak-anak kita itu tidak lupa dengan sejarahnya Sejarahnya hal-hal dan tentu akan mempersiapkan mereka di masa yang akan datang Muhail Bancar TV